Intro Pasca kejadian ledakan yang terjadi di kawasan Monas tepatnya di depan gedung Kementerian Dalam Negeri pada pagi tadi dalam waktu beberapa jam terlihat garis polisi di tempat kejadian perkara telah dicabut Kondisi lalu lintas di Jalan Mertiga Utara pun telah dibuka kembali untuk umum Kapolda Metro Jaya Idjen Polgater Edy Pramono menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa Kapolda bersama Pangdem menjamin keamanan di wilayahnya Diketahui ledakan tersebut berasal dari granat asap yang masih dalam penyelidikan dari mana asal granat tersebut Ledakan tersebut juga mengakibatkan dua orang anggota TNI atas nama Serka Fajar dan Praka Gunawan yang telah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan Pas keledakan, kondisi di sekitar titik ledakan telah kembali kondusif Penyelidikan tidak ada ditemukan barang yang lain Hanya kita menemukan serpian-serpian itu saja Dari granat asap itu Pada kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat Tenang saja, tidak usah khawatir Situasi di DKI Jakarta Saya dengan Pangdem akan mengamankan di sini Dan tidak ada hal-hal kejadian yang menunjol Ini kejadian biasa saja Dan kita akan melakukan oleh TKP Dan kita akan melakukan penyelidikan Dan mencari dari mana barang itu berasal Itu saja, oke ya, terima kasih Dari Jokarta, Aulia dan Mentari Tribalata TV, Salam Tribalata